Ini adalah respon Pape ketika ditanyain mengenai firewall rame-rame yang dilakukan oleh tim EVOS. Dan gue gak nyangka aja kalau Pape bakal takut kayak begini. Jangan lupa subs dulu guys. Jadi beberapa waktu yang lalu, salah satu tim e-sport terbesar di Indonesia yaitu EVOS baru aja melakukan firewall muscle ke anggota divisi Mobile Legends milik mereka. Mulai dari Sutsujin, Ride, Kate, Ijume, sampe Soa, semua di firewall. Hal ini tuh jelas ngebuat banyak orang penasaran dibalik keputusan dari EVOS ini. Dan mereka pun menanyakan hal ini ke Pape yang dianggap bisa memberikan sudut pandang profesionalnya terkait firewall muscle tersebut. Dan jawaban Pape kayak gini guys. Apa pendapat Pape tentang EVOS firewall berjamaah? Sebenarnya kalian gak bisa ngeliat EVOS firewall berjamaah doang. Itu berarti mereka lagi melakukan bersih-bersih. Tinggal kita nanti tunggu siapa yang akan welcome. Ada yang pergi, pasti ada yang datang. Nah, kita tinggal tunggu. Berarti season ini EVOS itu sangat-sangat serius. Menurut saya, sangat-sangat serius. Kayak mereka udah muak. Kalau nggak lolos playoff, mereka bisa ngamuk season 13-in. Hati-hati aja. Itu lainnya. Tapi bukan kaleng-kaleng guys. Jago-jago semua itu. TAS, BRUNCH, KALBORA. Hmm, kemarin juga pas lu sempat bilang kalau semua tim bakal ada player dari PH kecuali Alter Ego. Apakah mungkin dua posisi kosong EVOS ini bakal diisi sama player dari PH? Tapi yang pasti harusnya hampir semua tim ada PH selain AE. Hampir semua tim ada PH selain AE? Iya, harusnya. Berarti, waduh makin-makin dong PH. Tapi kalau mau top up diamond, dia cuma di saldo game. Udah gampang caranya? Cepat prosesnya? Super aman lagi. Tunggu apa lagi? Buruan top up di saldo game.